AB3 Di belakang nama AB3 terdapat tiga orang manajer, menurut pengakuan salah satu dari mereka, mereka belum memperoleh uang seperakpun dari hasil komersial AB3 ini. Ini bisa dimaklumi karena barangkali sukses AB3 sejauh ini masih sukses gengsi, belum sukses komersial. Dengan kata lain boleh dibilang kocek AB3 ini masih pas-pasan. Bagian dari Honor AB3 ini kita sisihkan untuk manajemen, kalau sekarang manajemen kalau gak ada pemasukan udah dari mana. Tapi pemasukan itu terus terang bukan untuk kita-kita ini, terus terang saya sendiri belum terima satu PCR pun, perlu dicatat itu. Saya belum nerima satu PCR pun uang dari hasil syuk, tapi ini kita kas ada dan uang itu akan selalu kita gunakan kalau kita ke luar negeri. Untuk mencapai tingkatan kualitas seperti sekarang ini AB3 telah bekerja cukup keras, bahkan mungkin bisa dibilang sangat keras. Berlaki dengan disiplin dan menjaga kekompakan tim, bahkan mereka juga berkorban untuk tidak pacaran. Maksudnya pacaran menduduki prioritas terendah. Ya kayaknya sih waktunya lebih baik digunakan untuk kerja ya, selain kita juga belajar gitu loh. Untuk dua hal itu aja masih war repot, entah untuk yang lainnya lagi. Tapi pekerjaan kami bertiga sangat menyenangkan. Ya, itu sangat menyenangkan terbukti bahwa selama ini kami baik-baik aja dan sangat menikmati apa yang kami kerjakan. Kalau pun capek, kalau pun capek, tapi senang terus gitu. Karena kita capek, tapi orang lain senang gitu. Jadi karena kita capek orang lain senang, terus karena orang lain senang, kita jadi sudah capek. Pacaran seperti Norah bilang nomor 5, atau kalau saya bilang nomor 50. Jadi gak usah ditanya. Terima kasih telah menonton!